Semakin informasi lain, Kementerian ESDM akhirnya menyerahkan bukti rekaman percakapan antara pimpinan DPR dengan PT Freeport Indonesia. Dengan diserahkannya bukti transkrip ini, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa segera memulai proses penyelidikan. Stap khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu, menyerahkan rekaman audio ke Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimat Girsang. Rekaman berisi percakapan antara Ketua DPR RI Setia Novanto, pengusaha Reza Holid, dan pimpinan Freeport Indonesia Maruf Samsudin. Rekaman tersimpan dalam flashdisk. Usai bukti diserahkan, MKD bisa segera melakukan verifikasi terkait pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said. Pak Menteri memonitor terus dari tugas di luar negeri dan saya ditugaskan hari ini untuk menyerahkan. Jadi bukan karena ini, tapi karena masalah teknis saja untuk mendapatkan, meyakinkan bahwa itu betul adalah rekaman yang dimaksud. Terima kasih. Senin kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke MKD. Politikus itu dilaporkan menjanjikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan mencatat nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Sebagai imbalan, ia meminta 20 persen saham yang akan dibagikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sementara untuk dirinya, Setia meminta 49 persen saham proyek PLTA Urumuka, Papua. Soni Sulesyono, Adam Suryanagara melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.